apa aku bilang kalau kakaknya Pina itu ada kaitannya dengan kasus ini Kong Kalingkong dengan Rudiana dan tim-timnya ya dah suruh ke lawyer takut ya kalau abahnya ditanya kalian gak tahu kalau yang namanya banyak oknum-oknum ingin menaikkan jabatannya seperti ini banyak contoh reserse narkoba petugasnya menangkap reserse narkoba tapi banyak yang menjebak orang banyak loh banyak ini kenyataan ya kan banyak hal oknum yang dilakukan dengan menjebak orang kerjasama dengan sipil kemudian sipil yang mengalurkan menyalurkan yang namanya kepada pengonsumsi pengonsumsi yang dipenjara banyak hal yang ini asal negara kita tahu ya banyak oknum yang seperti ini saya berbicara apa adanya karena ada kasus yang kita tangani yang seperti itu di jebak salah satu ada oknum di daerah itu ya oknum polisi itulah yang memberikan yang namanya sebuah barang jenis sebu-sebu itu kepada pengedar lalu pengedar itu sering tertangkap diberilah yang namanya kertas kuning surat kuning dianggap orang gila agar polisi tidak menangkapnya iya kan seperti itu kan banyak loh orang kongka lingkong macam yang namanya kakaknya Pina ini nanti ujung-ujungnya kepolisian mengeluarkan yang namanya oknum kepolisian itu mengeluarkan yang namanya surat kuning bahwa orang-orang yang kongka lingkong kerjasama dengan oknum ini dianggap gila dikeluarkanlah yang namanya kertas kuning keluar dari rumah sakit agar kenapa perbuatannya yang kongka lingkong bisa menjebak masyarakat biasa ya itu dianggap tidak bisa dipenjarakan karena dia gila banyak hal yang seperti ini contoh ini nanti ujung-ujungnya nanti ya oknum mengeluarkan surat gila untuk kakaknya Pina agar kongka lingkong-kongka lingkongnya itu tidak ketahuan ya kan jangan-jangan lu pengedar juga ya karena itulah saya ceritakan sekali lagi oknum-oknum itu ya menjerat seseorang agar pangkat mereka bisa naik dengan menjebak orang ada target per bulan itu berapa orang dan berapa orang ya kan ayo ngakulah ya ada target dari berapa orang dan berapa orang itu supaya kenapa kalau polisi yang benar untuk menaikkan pangkat itu ikut sekolah lagi tapi bagian-bagian ini ya pintar licik menjebak masyarakat biasa sedangkan orang yang disuruh menjebak itu dianggap orang gila tidak bisa ditangkap itu seperti itu banyak sekali yang seperti itu saat ini hanya kepemerintahan dan kepolisian oh apa namanya Bapak Kapori kita diam soal ini kepolisian banyak yang tertangkap menjadi bandar menjadi pengedar oknum kepolisian ya itu banyak yang tertangkap kemarin berapa orang itu yang ditangkap ya satu kilo iya kan nah kenapa kalian tahu ya jebakan-jebakan oknum ini dengan bekerja sama dengan sipil biasa sipil biasa yang khususnya untuk menjebak masyarakat dikeluarkanlah kertas kuning dari rumah sakit bahwa dia itu gila agar tidak tertangkap begitu bro ada ada nyata itu seperti itu lalu orang lain ya setelah masuk di penjara itu disuruh ngaku kamu pengedar iya kamu pengonsumsi iya seperti itu ada loh yang lagi kita tangani saat ini ada di jebaknya seperti itu setelah kita periksa orang-orang yang bekerja sama dengan oknum polisi itu dikeluarin surat kuning bahwa dia adalah orang gila supaya kepolisian tidak bisa menjeratnya target mereka per bulan itu ada dua orang dan tiga orang siapa saja yang akan di jebak ada loh rakyat kecil biasa itu dijadikan tersangka padahal didapatnya bubuk itu dari seorang oknum banyak banyak seperti ini ya semoga aja para oknum-oknum ini yang suka menjebak-jebak orang model begini agar pangkatnya bisa naik tidak melalui jalur yang namanya sekolah lagi sesuai yang dianjurkan pemerintah terlaknat mudah-mudahan doa saya itu ya dikabul, dijabah mudah-mudahan oknum-oknum itu yang suka bekerja sama dengan orang-orang rakyat sipil biasa untuk menjebak masyarakat-masyarakat kecil terlaknat sekeluarga besarnya mudah-mudahan itu kenapa? anda-anda panik ya ketika ada abahnya di wawancara berapa besar sih kalian itu untuk menaikkan pangkat seorang rudiana itu berapa besar kalian itu ya dibayar agar mereka-mereka itu bisa naik pangkat dengan menjebak yang namanya orang rakyat biasa rakyat-rakyat kecil setegah ini kalian permainan-permainan di zamannya Bapak Jokowi saat ini setegah ini maraknya narkoba aduh gusti ya Allah banyak korban rakyat kecil biasa hati-hati kalian ya rakyat-rakyat kecil biasa penjebakan-penjebakan banyak diundanglah kalian disuruh ambil barang katanya tau-tau di motor kita ditaruh yang namanya barang itu rakyat kecil biasa loh ya jangan mau kalau dihutang-hutangin uang 100 ribu atau 200 ribu jangan mau dari sipil biasa nanti ketika ditagih dengan alasan motor anda akan diambil kalau enggak anda harus menemui saya begitu ditemuin diajak ngobrol-ngobrol pulang ditangkap polisi ternyata ada sabu-sabu di dalam motor itulah jebakan-jebakan orang yang ingin naik pangkat saat ini bro ya benar-benar bro canggih sekali karena ini yang kita tangani saat ini ya rakyat biasa yang kita tangani seperti ini ya kenapa? karena rakyat-rakyat biasa itu mereka tahu membutuhkan pengacara itu sulit karena pengacara itu ya butuh uang untuk mengurus ini jebakan-jebakan seperti ini rakyat kecil itu enggak bisa melawan mereka udah kebaca mudah-mudahan itu Bapak Kapolri itu tidak berpangkut tangan dengan soal ini sampai dua periode Bapak Presiden enggak kelar-kelar ya malah makin semarak ya makin marak loh ini kejadian ini makin marak orang salah tangkap salah tangkap yang dikorbankan rakyat biasa rakyat kecil agar pangkat kalian bisa naik mudah-mudahan rakyat Indonesia mendoakan para oknum yang licik dan picik ini untuk menjerat rakyat kecilnya terlaknak sekeluarga besar salam waras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati